Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Cici Aprilisandi Dengan NIM 1902 1020 5038 Pada kesempatan kali ini Kami dari kelompok 4 Akan mempresentasikan materi tentang Permasalahan dalam perkembangan sosial emosi Anak usia dini Ruang lingkup pembahasannya Yaitu yang pertama Pengertian perkembangan sosial emosi Anak usia dini Yang kedua yaitu Jenis-jenis permasalahan emosi Anak usia dini Yang ketiga yaitu Jenis-jenis permasalahan sosial Anak usia dini Yang keempat yaitu Faktor-faktor penyebab Permasalahan emosi Anak usia dini Yang kelima yaitu Penanganan masalah sosial emosi Anak usia dini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Cici Aprilisandi Dengan nim 1902-1020-5038 Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas materi tentang Pengertian perkembangan sosial emosional Anak usia dini Yang pertama yaitu Menurut Suyadi Pada tahun 2010 Perkembangan sosial adalah Tingkat jalinan interaksi anak Dengan orang lain Mulai dari orang tua, keluarga, teman Hingga masyarakat sekitar Sedangkan perkembangan emosional adalah Ungkapan perasaan ketika Anak bersosialisasi dengan individu lain Menurut Nur Ihsan Pada tahun 2007 Emosi dapat diartikan sebagai Suatu keadaan yang kompleks Dan getaran psikis Yang menyertai dan muncul sebelum Atau sesudah terjadinya perilaku Seperti marah Takut Cemas Iri Cemburu Senang Kasih sayang Simpati yang merupakan Proses keadaan emosional Jadi Perkembangan sosial emosional ini Meliputi kemampuan komunikasi Memahami diri sendiri dan orang lain Kemampuan untuk mengendalikan emosi Atau perasaan bersimpati terhadap orang lain Membangun hubungan yang baik Serta mampu menunjukkan sikap dan perilaku Sesuai aturan masyarakat sekitar Jadi dapat disimpulkan Perkembangan sosial emosional adalah Ketanggapan anak untuk memahami perasaan orang lain Ketika bersosialisasi dalam lingkungan dan kehidupan sehari-hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya J.J. Aprili Sandi Dengan NIM 1902-1020-5038 Pada kesempatan kali ini Saya akan memaparkan materi tentang Jenis-jenis permasalahan emosi anak usia dini Yang pertama yaitu Kelekatan tidak aman Kelekatan adalah Ikatan emosional yang dibentuk seseorang Individu dengan orang lain Yang bersifat spesifik dan mengikat Dalam suatu keadaan Yang bersifat sepanjang waktu Kelekatan bukan ikatan yang secara alami Ada suatu proses yang dapat membentuk Suatu hubungan kelekatan tersebut Hal ini membutuhkan Waktu dan proses Yang lama beriringan dengan Pertumbuhan, perkembangan Kognitif sosial dan emosional anak Anak yang memiliki Kelekatan tidak aman Atau insecurity attachment Tidak memiliki kemampuan Untuk dapat mengatur emosi Anak dengan kekuatan yang tidak aman Akan sulit mengatur emosinya Sehingga ketika terdapat Larangan atau keinginan Yang tidak sesuai dengan Keinginannya Maka anak akan menangis Dan mengamuk Atau temper tantrum Kelekatan tidak aman Dapat diatasi dengan Kontribusi kelekatan anak Dengan pengasuhnya Atau orang tuanya Melalui interaksi dengan anak Sejak lahir Anak dilatih untuk merasakan Dan memaknai lingkungan Sekitar dengan hubungan Timbal balik Antara anak dengan orang tuanya Yang kedua yaitu Kecemasan Cemas ialah Rasa ketidaktenangan hati Khawatir dan gelisah Terhadap diri sendiri Perasaan cemas Sering muncul pada anak usia dini Meskipun kecemasan adalah hal normal Tetapi kecemasan menjadi masalah Apabila berlebihan Dan mengganggu pesikis anak Dalam kehidupan sehari-hari Kecemasan yang terjadi pada anak Biasanya terjadi karena Takut berpisah dengan orang tua Mengalami peristiwa yang menyedih Dan mengingat cerita yang menyebabkan Anak sulit tidur Kecemasan pada anak dapat diatasi Dengan orang tua harus bisa Menenangkan anak Dan menghadapi anak Dengan situasi yang nyaman Anak usia dini yang mengalami Kecemasan berlebih Disebut dengan Generalist NCT Disorder Istilah ini adalah Gangguan kecemasan kronis Yang terjadi pada anak Wira miharja membagi Macam-macam kecemasan Yang terjadi pada anak Yang pertama yaitu Separation NCT Disorder Anak mengalami kecemasan ini Berlangsung pada usia 3 tahun Ketika anak pada usia ini Cemas dengan Apabila berpisah dengan orang tuanya Sparation NCT Disorder Yang kronis pada anak Akan dilihat dengan menangis Dan mengamuk Walaupun ditinggal sebentar saja Dan ini dapat menyebabkan Rasa tidak nyaman pada orang tua Dan orang-orang sekitarnya Yang kedua yaitu Selective Mutism Anak yang mengalami Kecemasan ini Akan dapat dilihat Dengan rasa tidak mau Untuk berkomunikasi Ataupun berinteraksi Pada situasi Dan orang tertentu Biasanya Anak di sekolah Lebih menutup diri Dan tidak bersosialisasi Dengan temannya Padahal di rumah Adalah anak yang aktif Menutup diri Dan tidak mau berinteraksi Dengan lingkungan Dan orang tertentu Ialah respon dari rasa cemas Dan takut dalam menghadapi Situasi dan orang tersebut Gangguan ini Sering dialami Oleh anak usia 5 tahun Dan hal ini Dapat menghambat Segala aspek perkembangannya Untuk bergembang Secara optimal Yang ketiga Yaitu Hipersensitivitas Hipersensitivitas Ialah Rasa muda peka Sulit menghadapi Rasa tersinggungnya Dan sikap yang lebih Sering murung Hipersensitivitas Disebabkan oleh Perasaan yang terjadi Pada anak Bahwa dirinya Berbeda dengan orang lain Tidak pandai Dan tidak menarik Seperti orang lain Anak yang Hipersensitivitas Memiliki rasa Kemauan yang tinggi Bahwa orang lain Dapat bersikap Sesuai dengan Keinginannya Kondisi ini Biasanya terjadi Dari pola asu Orang tua Yang memanjakan Pada permasalahan Emosi anak ini Anak akan lebih Tampak murung Dan mudah marah Suasana hatinya Tidak dapat Diperbaiki Dengan bujukan Dan perhatian Biasanya Anak akan meminta Sesuatu Dengan merengek Dan tidak ingin Ada alasan lain Sehingga tidak dapat Memilikinya Anak yang sensitif Akan tidak Merasa nyaman Apabila sesuatu Hal yang tidak Bisa dikendalikannya Biasanya Anak akan tidak Bisa menerima Penilaian Komentar Dan kritik Dari orang lain Tanpa rasa Sakit hati Yang keempat Yaitu Fobia 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 merupakan Rasa takut yang muncul Mempengaruhi pesikisnya Yang berlebihan Akibat trauma Dengan peristiwa Ataupun suatu benda Yang membekas Dalam pikiran Dan jiwanya Fobia pada Anak Syedini Dapat muncul Akibat dari Orang-orang Sekitarnya Terhadap Sesuatu Yang mengekspresikannya Secara Berlebihan Terdapat Tiga jenis Fobia Menurut DSM Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorder Yang pertama Yaitu Fobia Spesifik Yaitu Fobia Atau Ketakutan Pada suatu Benda Tertentu Seperti Binatang Tempat Tertutup Tempat Sempit Ketinggian Kedalaman Dan Lain-lain Pada Anak Syedini Biasanya Ketika Bermain Ayunan Dirinya Merasa Takut Dan Pada Akhirnya Menangis Yang kedua Yaitu Fobia Sosial Yaitu Fobia Yang muncul Ketika Berada Di Situasi Yang Ramai Bising Dan Menjadi Pusat Perhatian Pada Anak Usia Dini Hal Ini Sering Terjadi Ketika Disuruh Tampil Membaca Di Depan Umum Yang Ketiga Yaitu Fobia Kompleks Yaitu Fobia Yang Merasakan Fobia Spesifik Dan Fobia Sosial Secara Bersama Sama Fobia Ini Akan Membentuk Rasa Rendah Diri Dan Takut Yang Berlebihan Pada Anak Sehingga Dapat Mempengaruhi Perkembangannya Sekian Pemaparan Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Ayu Desinda Eshari Dari Nim22 Selanjutnya Saya Akan Menjelaskan Tentang Jenis-jenis Permasalahan Sosial Pada Anak Usia Dini Yang Pertama Ada Malajasmen Atau Malasuai Malajasmen Adalah Individu Yang Penyesuaian Dirinya Buruk Ada Dua Jenis Malajasmen Yaitu Anak Puas Terhadap Tingkah Lakunya Tetapi Lingkungan Sosial Tidak Dapat Menerima Terus Tingkah Laku Diterima Lingkungan Sosial Tetapi Menimbulkan Konflik Yang Berkempajangan Nah Ada pun Ciri-ciri Yang Dapat Muncul Pada Anak Yaitu Menunjukkan Khawatiran Dan Kecemasan Yang Berlebihan Sering Tampak Depresi Dan Jarang Tersenyum Atau Bercanda Yang Terakhir Sering Tenggelam Dalam Lamunan Yang Kedua Ada Egosentrisme Seseorang Dikatakan Egosentris Bila Lebih Peduli Terhadap Dirinya Sendiri Daripada Orang Lain Umumnya Anak-anak Masih Egosentris Dalam Berpikir Dan Berbicara Ada Tiga Hal Yang Mendasari Egosentrisme Yaitu Merasa Superior Merasa Inverior Dan Merasa Menjadi Korban Yang Ketiga Ada Anak Yang Terisolasi Anak Yang Terisolasi Adalah Anak Yang Mengalami Masalah Penerimaan Sosial Hal Itu Sikap Dan Berilaku Anak Yang Kurang Disukai Teman-temannya Untuk Mengidentifikasi Anak Yang Mengalami Masalah Tersebut Kita Dapat Melakukan Sosiometri Untuk Menemukan Siapakah Anak Yang Paling Disukai Dan Yang Paling Tidak Disukai Dengan Demikian Pendidik Dapat Menemukan Anak Yang Bermasalah Dan Perlu Memimpin Yang Keempat Ada Agresivitas Agresif Adalah Perilaku Menyerang Baik Secara Fisik Maupun Verbal Tingkah Laku Ini Sering Muncul Sebagai Reaksi Terhadap Frustasi Misalnya Karena Anak Dilarang Melakukan Sesuatu Yang Kelima Ada Negativisme Negativisme Adalah Perlawanan Terhadap Tekanan Dari Pihak Lain Untuk Berperilaku Tertentu Perilaku Ini Biasanya Dimulai Pada Anak Usia 2 Tahun Dan Mencapai Puncaknya Antara Usia 3 Sampai 6 Tahun Negativisme Ini Akan Menjadi Masalah Jika Orang Dewasa Kurang Memahami Kelaziman Masa Ini Yang Keenam Ada Pertengkaran Pertengkaran Merupakan Perselisian Pendapat Yang Mengandung Kemarahan Perilaku Ini Umumnya Dimulai Apabila Seseorang Melakukan Penyerangan Terhadap Orang Lain Yang Tidak Bersalah Yang Ketujuh Ada Mengejek Dan Mengertak Mengejek Adalah Serangan Secara Lisan Terhadap Orang Lain Sedangkan Mengertak Adalah Serangan Yang Bersifat Fisik Dengan Dua Perilaku Ini Si Penyerang Melampiasikan Dendamnya Dan Menyaksikan Ketidakenakan Korban Akibat Perilakunya Yang Kedelapan Ada Perilaku Sokuasa Perilaku Sokuasa Adalah Perilaku Yang Berkencenderungan Untuk Mendominasi Orang Lain Atau Menjadi Bos Perilaku Ini Umumnya Tidak Disukai Oleh Lingkungan Sosial Yang Terakhir Ada Prasangka Prasangka Ini Terbentuk Pada Masa Kanak Kanak Tatkala Anak Melihat Adanya Perbedaan Sikap Dan Penampilan Diantara Mereka Dan Perbedaan Ini Dianggap Sebagai Tanda Kerendahan Baik Materi Selanjutnya Akan Dijelaskan Oleh Rekan Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Fina Amelia Putri NIM 190 210 2050 075 Akan Menjelaskan Tentang Penanganan Masalah Sosial Emosi Pada Anak Usia Dini Jelaskan Tentang Cara Penanganan Pada Anak Yang Memiliki Gangguan Sosial Diantaranya Yang Pertama Adanya Kesempatan Untuk Bergaul Dengan Orang-orang Dari Berbagai Usia Serta Latar Belakang Yang Berbeda Anak Tidak Mungkin Bisa Belajar Bergaul Bila Lebih Banyak Menghabiskan Waktunya Sendiri Semakin Banyak Dan Bervariasi Dengan Lingkungan Bergaul Semakin Banyak Halal Yang Bisa Dipelajari Anak Sebagai Bekal Keterampilan Dalam Bersosialisasi Dengan Lingkungannya Yang Kedua Anak Tidak Hanya Berkomunikasi Dengan Kata-kata Yang Dapat Dipahami Tetapi Juga Dapat Membicarakan Dengan Topik Yang Dapat Dimengerti Dan Menarik Bagi Orang Lain Ada Pun Upaya Yang Dapat Dilakukan Guru Atau Orang Tua Untuk Menangani Gangguan Emosional Yang Pertama Ada Menenteramkannya Anak Pencemas Butuh Denteramkan Oleh Orang Dewasa Yang Tenang Oleh Karena Itu Orang Tua Harus Tetap Tenang Apabila Anak Gelisah Rewel Menangis Pucat Atau Panik Yang Kedua Ada Mencoba Untuk Mengalihkan Perhatian Anak Dari Hal-hal Atau Bayangan Yang Membuatnya Cemas Yang Ketiga Tidak Mendesak Untuk Memberikan Penjelasan Desakan Orang Tua Seringkali Membuat Anak Melasa Cemas Atau Tidak Dilih Yang Ketiga Anak Punya Motivasi Untuk Bergaul Motivasi Ini Tergantung Seberapa Besar Perolehan Kepuasan Anak Melalui Aktivitas Sosialnya Apabila Anak Mendapat Cukup Banyak Kesenangan Penerimaan Dan Pengalaman Yang Mengasihkan Dari Lingkungannya Motivasi Atau Keinginan Untuk Meluaskan Wawasan Jaringan Pergaulan Semakin Luas Namun Sebaliknya Kalau Ia Lebih Banyak Mendapat Kekecewaan Motivasinya Untuk Bergaul Semakin Berkurang Yang Keempat Adanya Bimbingan Metode Yang Paling Efektif Untuk Dapat Belajar Bergaul Dengan Lebih Baik Adalah Lewat Bimbingan Dan Pengajaran Dari Orang Yang Dapat Dijadikan Model Bergaul Yang Lebih Baik Oleh Anak Anak Memang Bisa Belajar Bergaul Sendiri Lewat Trial And Error Atau Meniru Tingkah Laku Orang Lain Namun Akan Lebih Efektif Bila Yang Menjadi Model Adalah Orang Tua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama Saya Arine Dia NIM 1902 10 20 50 47 Faktor Penyebab Permasalahan Sosial Emosi Anak Zia Dini Yang Pertama Faktor Hereditas Atau Gen Atau Bawaan Nah Faktor Bawaan Itu Sendiri Merupakan Faktor Dari Orang Tua Melalui Pewaris Genetik Dan Faktor Biologis Pewaris Genetik Ini Terjadi Dimulai Dari Pembuahan Sel Kemudian Membentuk Kromosom Yang Membawa Ciri Bawaan Yang Dihwariskan Orang Tua Kepada Keturunannya Yang Kedua Ada Faktor Lingkungan Faktor Lingkungan Itu Sendiri Merupakan Kekuatan Yang Kompleks Dalam Dunia Fisik Dan Sosial Yang Dapat Memiliki Pengaruh Dalam Suatu Susunan Biologis Serta Pengalaman Psikologis Sosial Emosi Ini Ada Sejak Anak Sebelum Maupun Sesudah Lahir Nah Faktor Lingkungan Yang Kurang Mendukung Bagi Anak Untuk Mengembangkan Aspek Sosial Emosi Ini Cenderung Membuat Orang Tua Untuk Membiarkan Anaknya Bermain Atau Diam Di Dalam Rumahnya Pada Faktor Lingkungan Di Tempat Tinggal Anak Masih Sangat Rawan Dengan Berbicara Dengan Bahasa Yang Kotor Dan Bahasa Hewan Beberapa Anak Masih Belum Bisa Bersosial Dengan Temannya Karena Di Dalam Lingkungan Tempat Tinggal Anak Tidak Didiajarkan Untuk Bersosial Oleh Para Orang Tuanya Nah Pada Faktor Lingkungan Ini Dapat Mencangkup Beberapa Pengaruh Di Dalam Yang Pertama Ada Keluarga Orang Tua Untuk Berhubungan Dan Berinteraksi Dengan Anak Anak Akan Membentuk Sebuah Pola Asu Dan Pola Perilaku Keluarga Itu Sendiri Merupakan Pendidik Utama Seorang Anak Untuk Dapat Tumbuh Dan Berkembang Jadi Segala Bentuk Perilaku Sikap Dan Pendidikan Yang Digunakan Orang Tua Dalam Fisik Dan Perkembangan Psikologis Anak Itu Sendiri Yang Kedua Ada Sekolah Sekolah Itu Sendiri Adalah Tempat Kedua Anak Dalam Mendapatkan Pendidikan Dan Lebih Banyak Waktu Yang Dikeluarkan Olah Anak Di Dalam Sekolah Daripada Di Rumah Oleh Karena Itu Sekolah Dan Tenaga Pendidik Sangat Pengaruh Terhadap Pembentukan Sikap Dan Karakter Anak Di Sekolah Yang Dapat Dibawa Oleh Anak Ketika Waktu Pulang Yang Ketiga Ada Masyarakat Masyarakat Dan Lingkungan Sekitar Merupakan Hal Penting Yang Berpengaruh Terhadap Kehidupan Sosial Anak Pengalaman Yang Didapat Anak Di Luar Rumah Akan Berpengaruh Besar Dalam Menentukan Perkembangan Anak Lingkungan Yang Mendukung Akan Lebih Cepat Membentuk Kepribadian Anak Yang Mudah Berinteraksi Dan Terbuka Terhadap Orang Lain Saya Akan Menjelaskan Juga Faktor Faktor Yang Memengaruhi Perkembangan Sosial Kepada Anak Usia Dini Yang Pertama Ada Keluarga Keluarga Adalah Lingkungan Yang Paling Utama Dalam Memberikan Pengaruh Terhadap Asruk Perkembangan Anak Termasuk Di Dalamnya Juga Perkembangan Sosialnya Tata Cara Yang Ada Di Kehidupan Keluarga Kematangan Kematangan Itu Sendiri Merupakan Keterampilan Serta Kebiasaan Setiap Individu Anak Dalam Mengerti Dan Bagaimana Bereaksi Pada Situasi Sosial Yang Telah Tercermin Dalam Perlaku Anak Dalam Bersosialisasi Anak Memerlukan Kematangan Fisik Serta Kematangan Fisik Yang Terakhir Ada Pendidikan Pendidikan Ialah Proses Sosialisasi Anak Yang Lebih Terarah Dalam Artian Luar Dapat Dipengaruhi Oleh Kehidupan Keluarga Dan Kehidupan Masyarakat Selain Itu Juga Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Emosi Kepada Anak Usia Dini Yang Pertama Adalah Keadaan Di Dalam Diri Individu Keadaan Diri Individu Ini Biasanya Keadaan Fisik Anak Dapat Mempengaruhi Perkembangan Individu Hal Yang Paling Menonjol Biasanya Cacat Tubuh Atau Yang Telah Dianggap Oleh Diri Anak Itu Sendiri Adalah Sesuatu Kekurangan Yang Ada Pada Dirinya Yang Sangat Mempengaruhi Perkembangan Emosi Anak Bahkan Bisa Berdampak Pada Kepribadian Anak Tersebut Di Dalam Kondisi Ini Biasanya Perilaku Yang Muncul Adalah Mudah Tersinggung Serta Menarik Diri Dari Lingkung Hanya Hal Tersebut Dapat Mempengaruhi Anak Menjadi Anti Terhadap Sosial Konflik Dalam Perkembangan Pada Fase Ini Anak Sudah Mendapatkan Beberapa Konflik Pada Umumnya Tetapi Jika Anak Tidak Dapat Mengatasi Permasalahan Konflik Yang Ada Maka Biasanya Anak Tersebut Dapat Mengalami Gangguan Emosi Pada Diri Anak Tersebut Tersebut